Intro Dalam rangka mencegah penyebaran paham radikalisme dan anti-Pancasila, Polsek Siak Hulu, Polres Kampar mengadakan fokus grup discussion dengan tema menangkal paham radikalisme dan anti-Pancasila melalui peran tiga pilar dan elemen masyarakat. Wadir Bin Mas Pol Daryaw, AKBP Imam Saputra mengatakan, penyebaran paham radikal adalah salah satu persoalan mendasar di negara Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama aparat terkait untuk mencegah paham radikal ini berkembang di masyarakat. Bahwa salah satu persoalan yang mendasar di negara ini adalah berkembangnya paham-paham radikal yang nantinya akan memecah belah umat. Dan yang lebih parah lagi ketika kemudian terjadi disintegrasi terhadap bangsa ini. Untuk itu, ajaran-ajaran mana yang mengakibatkan mereka membuat tindakan destruktif, pemahaman yang radikal ini, coba untuk kita berdiskusi dengan semua warga masyarakat, dengan tokoh masyarakat, bahwa sesungguhnya ada ajaran-ajaran yang kemudian tidak boleh kemudian kita kembangkan. Kalau seandainya ini bisa ditemukan, maka dengan kebersamaan semua aparat terkait, kita untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang baik, sehingga pemahaman seperti ini bisa kita eliminir perkembangannya. Fokus grup diskisian yang diadakan oleh Polsek Siak Hulu ini bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakatnya mengenai paham-paham radikal dan bahayanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Siak Hulu Riau, Tim Liputan Riberata TV, Salam Riberata. Terima kasih telah menonton!